Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk mata pelajaran base data kelas 11 RPL nah di pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba menggambar ERD ya ERD perpustakaan seperti yang ada di video nah ERD seperti ini ini masih dalam kategori pemodelan konseptual konseptual ya atau masih konsep ibaratnya kaum kalian tuh masih belum tahu dengan dengan desain yang seperti ini desain model data yang seperti ini nanti di dalam database nya itu akan di diterjemahkan ke seperti apa ya gitu ya ini masih ibaratnya masih konsep bahwa nanti di dalam database itu akan ada tabel siswa tabel karyawan tabel buku dan tabel kategori kemudian bagaimana nanti dia akan membentuk relasinya ini menerjemahkan relasinya ini ke dalam struktur tabel dan seterusnya itu masih awam masih masih belum bisa diterjemahkan dengan dengan detail sehingga dia dinamakan pemodelan konseptual nah pemodelan berikutnya itu adalah pemodelan logical dan juga pemodelan fisikal nah untuk masuk ke sana kita nanti juga akan belajar menggambar model data logis dan model data fisik ya tidak hanya model data konsep nanti ERD kita yang ini ERD sederhana kita ini nanti akan kita buat model logical nya dan fisikal nya namun sebelum itu kita akan download toolsnya dulu untuk menggambar model data logical dan fisikal yaitu dengan menggunakan visual paradigm visual paradigm yang versi community untuk bisa download kalian tinggal masuk aja ke google kemudian ketik ini di keyword nya visual paradigm community download kemudian kalian masuk aja ke hasil pencarian yang pertama visual paradigm community download kemudian langsung disitu ada tombol merah untuk mendownload versi terbaik atau versi yang disarankan adalah 16.3 ya kalian download aja kemudian kemudian jangan lupa downloadnya di save ke tempat yang kalian ingat yang gampang diingat ya kemudian kita tunggu sampai downloadnya selesai baru nanti akan kita install bersama-sama oke ini sudah selesai download sekarang akan kita install ya visual paradigm community edition versi 16.3 ini untuk instalasi dan registrasi kalian nanti membutuhkan koneksi internet jadi jangan lupa pada saat menginsol visual paradigm kalian harus mengaktifkan koneksi internet kalian dan pastikan koneksi internetnya lancar kita tunggu sebeberapa saat sampai dia masuk ke menu berikutnya oke pada menu berikutnya halaman berikutnya kita pilih next kemudian untuk license agreement kita pilih iacept next kemudian lokasi instalasinya ada di C program file visual paradigm ukuran totalnya sekitar 1 giga ya 977 MB kemudian next aja next kemudian dia akan melakukan instalasi yang juga akan membutuhkan waktu beberapa saat kira-kira 10 menit lah gak sampai sih 10 menit tergantung kecepatan laptop kalian juga jadi silahkan ditunggu aja sampai dia masuk ke langkah berikutnya oke untuk langkah terakhir ya seperti ini tampilannya ini menandakan bahwa instalasi kalian sudah selesai kemudian disini ada pilihan apakah kalian mau membuka aplikasi itu atau tidak kalau mau membuka klik pilih yang ini sedangkan kalau gak mau membuka pilih yang don't start jadi disini kita mau buka aja untuk melihat-lihat ya kemudian pilih finish setelah di klik finish nanti dia akan membuka visual paradigm versi 3 kalian tunggu sampai terbuka ya diawali dengan flash screen seperti ini visual paradigm community edition design and management tool for business IT system development jadi dia bisa dipakai untuk melakukan pemodelan desain dan pemodelan untuk beberapa beraneka ragam sih beraneka ragam komponen IT jadi ada disini ada 40 cap baru untuk di versi yang baru di versi yang lama ada berbagai macam jadi kalian disini bisa bikin flowchart DRD, DFD, apa saja yang berhubungan dengan IT ya candlestick, stream, butterfly chart boxplot, different chart, floating chart chart banyak sekali kemudian juga ada support ke open API matrix enhancement dan seterusnya oke kemudian untuk membuat ERD kalian bisa klik ini saja bisa mulai dari blank ERD kemudian disini sebenarnya juga ada beberapa contoh sih yang bisa kalian explore ada online foto album movie rental GPS small loan system simpan pinjam ya research corporation dan lain sebagainya tapi kalau kalian mau buat dari awal kalian bisa lagi pilih blank kemudian next kemudian dikasih nama kemudian ok oke disini ada entity entity kemudian relationship one to one one to many many to many one to many many to one many to many suit procedure trigger triggers dan lain-lain ya nanti di video berikutnya kita akan mencoba memodelkan data piece perpustakaan yang kemarin sudah kita buat ERD-nya ERD konseptualnya ke dalam model logik dan fisik demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih